Intro Pemirsa meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 3 Jateng Diy mencatat perekonomian Jawa Tengah mengalami peningkatan, baik di sektor ekspor maupun ekonomi loka. Di tengah kondisi PPKM level saat ini, kredit perbankan di Jawa Tengah tercatat tumbuh 4,03 persen, sedangkan penyaluran kur mencapai 17 triliun rupiah. Angka ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Kepala OJK Regional 3 Jateng Diy Aman Santosa menyatakan, restrukturisasi kredit bagi debitur perbankan terdampak COVID-19 tercatat 1.218.444 debitur dengan nilai 59,293 miliar rupiah. Untuk debitur industri keuangan non-bank, tercatat 523.246 debitur dengan nilai 17.567 miliar rupiah. Sedangkan untuk pegadaian, mencapai 360.284 debitur dengan nilai 1.205 miliar rupiah. Restrukturisasi kredit bagi nasabah juga masih terus berlangsung menyesuaikan kondisi pandemi saat ini. Sekarang sudah mulai melandai, karena memang sudah banyak yang mulai bule, bahkan mungkin sudah ada yang dilunasi, sehingga memang peningkatannya sudah tidak begitu tajam seperti itu. Dengan ATMR-nya yang diturunkan tadi, maka bank-bank lebih leluasa di dalam memberikan kredit ke sektor-sektor tertentu, misalnya sektor properti, sektor pinjaman untuk misalnya yang mobil tadi dan sebagainya tadi, sehingga mendorong konsumsi dengan cara merelaksi ketentuan prudensial. Aman menambahkan, industri perbankan juga diharapkan terus meningkatkan layanan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang dibutuhkan, serta dengan rentang waktu tidak terlalu lama. Hal ini guna menghindari masyarakat menjadi korban penyedia pinjaman online. Restu Indah melaporkan.